Aksi pencurian motor terjadi di Jalan Flamboyan 1, Cengkareng Barat, Jakarta Barat. Korban kehilangan motornya saat asyik nonton bareng Timnas versus Singapura di Piala AFF pada Rabu 22 Desember 2021 malam lalu di sebuah lapangan badminton. Korban dan sejumlah orang di sana mengira pelaku hanya ingin ikut menonton pertandingan. Teman korban bernama Ismail sempat melihat dua pelaku di sekitar tempat mereka nonton bola. Namun awalnya Ismail menduga kedua pelaku hanya ingin bertamu ke kontrakan. Tak lama seusai pertandingan, korban pun berteriak bahwa motornya hilang. Warga pun mengecek CCTV di sekitar lokasi dan benar saja, ternyata dua orang yang sempat dilihat tadi yang mencuri motor korban. Dalam rekaman CCTV, dua orang pelaku datang menggunakan sepeda motor dekat motor korban yang terparkir di pinggir jalan. Salah satu pelaku berbaju putih turun dari motor, lalu melihat situasi sebelum menjalankan aksinya. Begitu situasi dirasa aman, pelaku kemudian mengambil motor yang sedang terparkir. Stop kontak motor itu dibobol dan salah satu pelaku membawa kabur motor korban. Di sisi lain, kandit riserse kriminal Polsek Cengkareng, Ibtu Bintang, mengatakan pihaknya telah menerima laporan dari korban. CCTV yang ada di sekitar lokasi juga sudah diambil untuk dianalisa oleh pihaknya guna mengetahui wajah pelaku. Pihaknya kini masih menyelidiki kasus tersebut guna melakukan pengejaran terhadap kedua pelaku. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!